Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam budaya Saya hari ini Mampir di Omah Bantarangin Onorogo Dan Anda mungkin sudah mengenal Siapa onernya Ini dia Assalamualaikum Mas Mas Nah Jadi Jadi Saya kalau ke Ponorogo memang merasa harus datang di sini karena dia anak muda yang semangatnya tidak pernah padam dan hari ini kita ngobrol-ngobrol tapi ngobrolnya ini ya nanti agak ngalor ngidul seputar budaya Ponorogo dan saya punya kepentingan untuk melihat apakah itu ada kaitannya budaya itu dengan wawasan kebangsaan kita karena saya melihat bahwa sebenarnya sejak Nabi Nabi Muhammad itu ketika dihadirkan di dunia itu bu istu li utam mimamakarimal akhlak aku diutus ke dunia ini untuk memenai akhlak akhlak budi pekerti etika ini kadang-kadang kita melihat memang ada degradasi kalau anak-anak muda itu rasanya mungkin karena budayanya memang semakin berubah ya karena ada banyak budaya yang masuk di ruang-ruang privat tapi ternyata tidak hanya anak-anak orang-orang tua juga sangat biasa untuk mengolok-olok misalnya aku mengolok-olok kamu kamu itu itu sudah gak sungkan gak batas gitu nah nah itu saya saya kembali lagi bahwa sebenarnya ini ada apa dan saya ketika ke ponorogo ini saya ingin betapa sebenarnya orang-orang ponorogo itu menyintai keponorogoan keponorogoan itu artinya bahwa budaya nah dia nah ini sebenarnya budaya ponorogoan ini apakah betul itu ada spiritnya dari warop oke mau nicin mas sebelumnya terima kasih rawipun mas roprik bagi saya ini adalah berkah jadi berkah teman-teman karena beliau adalah salah satu seniman ya luar biasa bagi saya saya dulu soalnya pernah tinggal di Surabaya dan melihat beliau itu juga sangat luar biasa di jamannya tentunya sampai sekarang jadi Matos Banun Mas Rufik Sampun Rauh disini sekali lagi berkah bagi dalam dan tentunya ini juga menjadi bagian vitamin yang cukup bagus bagi pergerakan kehidupan dalam ya izin apa sih budaya dan parok bagi saya bagi masalah merokok yang pertama saya selalu matur gini mas izin ketika ditanya karena kan sebagai seorang anak muda yang dilakukan merokok dan kebetulan juga saya menjadi pelaku praktisi merokok dari umur 10 tahun bisa dibilang sampai sekarang dan setiap kali keluar dari luar merokok itu selalu ditanya warok itu apa mas wisnu terus mau gak mau saya harus menjawab tetapi tentunya dalam perkembangan proses berhidupan saya saya menemukan beberapa hal yang menurut saya ini loh definisi warok menurut saya yang pertama yang paling gampang adalah warok adalah masyarakat penerokok yang berjenis kelamin laki-laki terus ada yang tanya apakah orang di luar penerokok tidak bisa dijemput warok bagi saya bisa juga sebenarnya tetapi memang identiknya masyarakat ponok rogo selanjutnya ada juga di jaman saya dulu mas saya masih kecil tahun sekitar 90-an itu ketika berkumpul dengan beberapa teman terus nanti nonton pertunjukan di desa sebelah itu biasanya itu agak ada benturan dengan pemuda yang lainnya pasti ada yang muncul kata begini eh di luar aneh biasanya ada kata-kata semacam itu untuk menunjukkan diantara kami siapa yang paling kuat contohnya kan gitu maksud saya apa hubungannya dengan kebudayaan budaya bagi saya ada sesuatu yang disepakati saat itu kuat dan mungkin disegani nah bisa jadi seperti itu ya di era itu sehingga di era itu nyuntel bahkan bahkan gini kalau saat itu saya masih SD ketika tidak cocok sama teman biasanya saya 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 jadi memang narasi tentang warok di zaman itu seseorang yang mempunyai kekuatan yang lebih bagi saya saat itu pemahamannya sejauh itu tetapi kembali lagi bahwa proses kehidupan ini berkembang saya akhirnya bisa ya bersyukur bisa belajar dengan banyak hal itu kan saya melihat bahwa warok tidak sekedar ngomong tentang kekuatan ternyata tidak hanya fisikal tidak hanya fisikal saja tetapi bagi saya softwarenya juga harus diisi maka akan muncul kriteria warok-warok tertentu bagi saya jadi sekali lagi bagi saya warok jelas menjadi orang perogok dan tidak menentuk mengenai orang di luar puno juga bisa disebut warok tetapi sejauh mana posisi dia itu disebut sebagai warok itu sendiri apakah dia warok dalam tanda kutip hanya secara fisiknya saja hardware-nya saja atau sekaligus software-nya jadi tidak hanya fisik tetapi juga secara apa istilahnya spiritualnya spiritual ke ilmuannya mungkin begitu ya ini nyambung dengan kata pono rogo jadi saya meyakini bahwa pono daya kekuatan rogo adalah fisiknya jadi saya pono rogo itu ada pemahaman begitu ya bagi saya pono itu software-nya intelijensinya rogo-nya itu adalah fisiknya nah ketika orang hanya ke raganya saja tanpa ada sesuatu yang ada di dalamnya maka kurang juga tapi kalau orang hanya kuat secara spiritualnya raganya juga juga kurang kuat bagi menurut saya sebenarnya tidak salah ketika kata warak itu muncul di pono rogo karena disitu jelas pono rogo atau pramanaraga itu sendiri ya definisinya adalah sesuatu hal tentang keluarbiasaan intelijensi yang manunggal dari sisi dengan wujud manusia itu sendiri ya nah ini pengalaman saya juga ketika suargi mbah wau kucing ya somoroto ya ya kak uman itu saya tahu beliau memang sudah sepuh dan saya sering juga ke rumahnya dilihat dari sosoknya itu memang kelihatan dari raga ya itu karismatiknya kelihatan bagus walaupun dia sudah tua otomatis sudah rentak tapi semua orang hampir setiap kesitu hampir semua orang itu tamunya tidak pernah habis artinya saya melihat ada sesuatu yang yang didengarkan ini kalau istilah saman software tadi apakah berarti memang disitu ada gudangnya ilmu gitu oke sekali lagi dalam proses kehidupan saya mas tentunya saya bersyukur ya tadi bersyukur bahwa bahwasannya saya dilihatkan di ponrogo dan ternyata ada suatu hal yang luar biasa yang kemungkinan banyak orang tidak tahu memahami warok itu hanya sebatas fisiknya tetapi tidak warok ponrogo menjadi satu kesatuan yang utuh yang seperti yang Jendan aturkan tadi ada sosok warok di jamannya namanya almarumbah wakucing walaupun secara fisik beliau mungkin tua tetapi inner beauty muncul ini yang saya maksud bahwa kekuatan manusia sebenarnya kekuatan warok ponrogo itu berada dalam dirinya sendiri ketika dia sudah tahu pramanaraga atau ponrogonya sendiri nah ini yang menarik juga bagi saya adalah ya apa ya di ponrogo ini semua orang tahu bahwa mempunyai kebudayaan tentang reok ponrogo tetapi saya selalu bilang bahwa kita tidak hidup di jamannya itu dulu ketika kita mendiskutkan sebuah bentuk dari teknologi bagi saya kebudayaan itu adalah hasil dari teknologi nah reok ponrogo ini kan ada beberapa versi ada versi suri ngalam ada versi bantar angin dan masih banyak lagi kebetulan yang versi bantar angin itu punjirnya ada di desa somoroto disini yang kebetulan juga itu sekitar 300 meter dari tempat ini yang sekarang dinamakan monumen bantar angin yang kebetulan itu tanah kakek saya kenapa saya ceritakan ini nanti nyambungnya kepada almarhum bawa kucing di jamannya ketika tanah itu masih berupa ya di tengah persawahan orang tidak berani mengelola karena itu tanah kakek kakek cuma bisa mengelolanya itu bikin batu bata nah tapi semua orang meyakini bahwa disitulah tempat secara spiritual bantar angin itu ada tapi namanya tanah itu sabuk janur jadi nama tanah itu sabuk janur yang dipercaya sebagai secara spiritual asal usulnya kerajaan bantar angin di jaman itu saya sebagai saksi mata bahwa kucing itu kalau mau datang ke tempat itu tidak berani pasti datang ke simbah saya untuk dihantarkan kepada tanah tersebut nah kebetulan bawa kucing ini kan namanya kasni gunopati kalau simbah saya namanya kosni dan yang menarik ini banyak orang tidak tahu ya mbak saya itu sebenarnya lebih tua dari bawa kucing dan sekarang masih sugeng masih sugeng umurnya 100 tahun lebih masih sugeng jadi saya ini kemungkinan cuma kakek saya yang yang tersisang nah yang menariknya lagi adalah karena menurut saya ini nanti ada hubungannya dengan warok dan ponorogo sabuk janur sendiri ketika saat itu saya bertanya ke kakek saya boleh gak nama sabuk janur ini saya pakai menjadi spirit pergerakan saya di bidang kebudayaan karena secara fisik kan dibebasin pemerintah untuk membuat monumen dan simbah saya ya wes gak popo tapi sekali lagi menjadi anak muda saya juga gak pengen asal minta tapi juga harus tahu apa sih arti nama dari sabuk janur itu sendiri simbah saya matur masa saat itu sabuk itu ya ini stud atau belt yang kita pakai ini fungsinya untuk mengencangkan perut atau pakaian yang kita pakai jahnya itu kata beliau adalah jagad semesta nurnya itu adalah wahyu dari Tuhan jadi sabuk janur itu bagi beliau adalah ya nur jagad wahyunya gusti Allah itu sudah menyatu dalam diri manusia dan beliau selalu bilang ini bisa sabuk ini bisa kenceng ini bisa 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 mencari teman satu itu sulit mencari lawan seribu itu mudah nah bagi saya proses-proses perjalanan spiritual tanpa disadari itu yang menurut saya meyakini bahwa saya bersyukur nih menjadi masyarakat ponrogo yang kebetulan memwarisi narasi tentang warok tadi jadi ini ya artinya bahwa banyak makna-makna dan ternyata itu mempunyai filosofi yang luar biasa nah ini yang menurut saya hari ini kalau kita berbicara tentang generasi tadi kita selalu menyebut anak muda terus juga jenang sempat menyebut golongan tua dan saya ini kan terlahir ini kelihatan mas umur saya saya kan kelahiran 83 mas jadi saya termasuk golongan milenial sekarang kan genzi mas Rofik sebagai senior saya sebagai milenial dan genzi nah intinya kenapa tadi di awal saya berterima kasih matrosulun gadion jenengan bagi saya tanpa disadari mas 25% pola fikir saya itu sebenarnya mengadaptasi dengan apa yang sudah jenengan kerjakan 75% atau 50% itu mau gak mau saya menjadi bagian dari kehidupan ini yang 26% saya mencoba mengerti pola fikirnya genzi nah ini yang bagi saya sekali lagi bahwa peranan anak-anak muda tidak hanya ponrogo tapi kalau dia sudah menemukan arti warok tadi ponrogo tadi maka dia akan bisa menjadi jembatan karena milenial ini penjembatan kalau milenial tidak bisa membantu menarasikan golongan tua kepada genzi maka yang dikatakan dikadang-kadang Indonesia emas 2045 itu gak terjadi jadi sebenarnya kami ini memikul transisian luar biasa transisian ini yang tidak mudah makanya jujur saja saya bersyukur dengan kehadiran mas Raufik disini yang jauh-jauh dari Surabaya mau datang ke sini bagi saya ini cambuk yang luar biasa seharusnya saya juga harus melakukan hal yang sama untuk bisa mendatangi tokoh-tokoh senior yang tentunya nanti ke depan saya bisa merangkum apa yang menjadi pemikiran beliau yang harus saya transfer kepada anak-anak muda yang nantinya menjadi pemimpin masa depan artinya sekarang ini memang belajar itu bukan orang muda belajar ke orang tua jadi kalau ada pepatah kebu nyusu gudel itu sebenarnya memang sekarang ini kayak orang-orang seperti saya saya sebenarnya juga harus belajar banyak pada semua orang termasuk saya sekarang mencoba untuk mengklarifikasi lagi ini kan situasi kita eranya era era disruption era yang serbat berubah cepat dan kemudian kita harus bergerak dengan cepat dan mengambil mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan cepat dan seperti saya ini juga bagaimana supaya bisa seperti itu saya harus tanya saya harus mencari juga termasuk ketemu anda itu seperti itu makanya sebenarnya saya mengklarifikasi lagi apakah sebenarnya budaya-budaya ponoragan ini masih bisa memberikan pengaruh pada anak-anak muda sekarang terhadap apa ya kecintaan kebanggaan pada daerahnya misalnya orang ponorogo daerah ponorogo sekaligus mungkin dia tidak hanya saya tidak hanya penduduk ponorogo tapi saya penduduk Indonesia atau mungkin saman juga enggak saya juga bagian dari penduduk dunia yang saya ngomong bahwa saya karena orang ponorogo saya punya speed itu yang saya klarifikasi gimana jujur saja kita sepemikiran mas jujur saja lila demi Allah saya merinding mendengar jendangan bahwa kita ini tidak hanya maupun rogo tidak hanya tentang Indonesia tapi ini kita menjadi bagian dari semesta ini kita mungkin orang bilang kita mikro menjadi diantara makro tapi dalam menurut saya dalam keyakinin spiritual menjadi makro itu karena ada mikro bagaimana jagat cilik jagat gede ini bisa saling terkoneksi kalau mungkin ya mancoloputro mancoloputri hal ini yang jujur saja mas sampai hari ini saya kampanyekan jadi menjadi terutama masyarakat menerogok yang dilahirkan per rogo maka teman-teman juga harus memahami tidak sekedar hardware-nya tadi tidak sekedar nilai luarnya saja tapi anda harus bisa mempelajari tentang sesuatu yang di dalamnya saya selalu bilang begini ketika kita ngomong tentang reyok ketika kita ngomong tentang per rogo maka kita juga harus membuka wacanya terhadap sejarah nah sebelum sejarah jadi mungkin saya nanti lebih dikuatkan pada ini ketika kita ngomong budaya ini saya pengen ada hal-hal yang mungkin bisa diaplikasikan dalam sebenarnya bentuk-bentuk bentuk-bentuk yang muncul di dalam budaya ini apa dan kemudian mungkin ada fungsinya ya di dalam ya tadi untuk anak-anak muda untuk siapapun dan sebagainya dan makna tadi sebenarnya sudah sedikit saya sampaikan ya termasuk bahwa bagaimana di sini ada sabuk, janur dan sebagainya mungkin bentuk-bentuknya di ponorogo ini menjadi bermacam-macam ya ya tentunya sebenarnya saya pikir masyarakat ponorogo tidak perlu khawatirnya terutama tentang kebudayaan ponorogo yang dimana oleh beberapa seniman ponorogo pendahulu kami itu memasukkan elemen warok di situ walaupun sebenarnya dalam historis saya kan juga masih simangsyur apakah warok itu menjadi bagian dari bentuk pertunjukannya atau tidak tapi bagi saya itu adalah kecerdasan seniman pendahulu kami seniman ponorogo yang menciptakan bentuk itu yang tentunya hari ini dari anak TK sampai kuliah ataupun sampai bahkan lulus kuliah mas melihat bentuk kebudayaan yaitu reporogo tari warok itu sudah masuk kepada jiwa mereka nah tentunya walaupun mereka mungkin memahami oh warok seperti ini bentuknya atau bahkan visualnya seperti ini jadi kalau tadi ngomong spiritnya orang-orang dahulu itu itu kalau dalam bentuk ekspresi seni itu bisa dilihat juga dari tari-tari warok itu tadi sebenarnya begini menurut saya cara ya atau strategi itu cukup menarik karena saya meyakini bahwa beberapa penari-penari merokok itu terutama yang concern untuk menari warok ketika dia mendengar kata warok pasti dia akan bertanya apa sih warok itu sebenarnya tentunya secara storis sejarahnya tadi maupun filosofis ketika umur mereka bertambah nah ini yang sebenarnya menurut saya penting dilakukan bahwa dewasa ini cara menyampaikan pesan itu tidak bisa juga langsung seperti saya enjen dengan ngomong tentang filosofi dan yang lainnya anak muda sekarang langsung lari mas tapi harus dengan sesuatu yang simple yang bagi mereka menarik ini apa sih maka saya tadi saya sangat mengapresiasi dan bersyukur ya seniman-seniman pendolo kami itu menciptakan narasi atau karakter warok itu sendiri yang tentunya setelah itu ketika mereka menarasikan ya tadi tak kenal maka tak saya ketika sudah kenal mereka mencoba memahami lebih detail lagi bentuk-bentuk ini yang menurut saya bentuk cara fisik itu yang hari ini insya Allah di ponorogo aman termasuk karena sebelum itu bentuk yang warok adalah yang paling kuat yang berani bertarung berani kebetulan sumuroto itu satu desa di antara 307 desa keluar di ponorogo jadi ponorogo itu 307 desa keluar di 21 kecamatan sumuroto ini salah satu desa yang paling kondang masak ponorogo di wilayah kulon kali kondangnya parok tadi suka gelut itu di jaman itu lho ya maksudnya di jaman itu secara bentuk fisiknya parok ya kayak gitu masak ponorogo tapi ketika jaman ini sudah berkembang nah sukan bila masak ponorogo ini ya mungkin DNA-nya tadi ya walaupun mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya punya DNA ponorogo tadi itu mereka bisa memaknai cepat untuk memahami aku harus bagaimana menjadi masyarakat yang baik jadi nah ini yang menarik nanti sebenarnya kedepannya banyak kenapa orang ponorogo itu kalau keluar dari ponorogo pastikan berbeda dengan penduduk yang lain tapi gini orang yang pakai busana penadon dan sebagainya walaupun bukan orang ponorogo ketika dia dimana orang itu langsung ponorogo artinya berarti ini juga bagian dari penanda apakah ini juga menjadi ini ya jadi itulah yang menurut saya perlu kami syukuri bahwa menciptakan ide tintas itu tidak mudah dan kami tinggal mewarisi nah tinggal bagaimana padahal banyak daerah yang mencari identitas kita apa itu bingung tidak hanya itu mas ponorogo ini mesti uang seti tapi ujung-ujungnya itu mas ini bagi orang yang membutuhkan atau berasumsi positif tapi bagi orang yang berasumsi negatif wah tukang renung tukang melet itu terjadi mas jadak-jadak sebenarnya ya tadi bahwa produk atau teknologi yang diwariskan kepada kami makanya kami sangat-sangat sangat bersyukur terutama saya pribadi mas maka tugas saya adalah mengajak sebanyak-banyak anak muda yang bisa kami rangkul untuk berdiskusi bahwa warak itu tidak sekedar bentuk fisiknya saja tapi hardware-nya juga saya bertanya beberapa siswa di SMP SMA bahwa apakah di sekolah di sekolah kamu itu mereka ada yang sangat tertarik dengan budaya-budaya ponorogo atau ada yang cuek-cuek nah ternyata disitu ada pak ada yang ngomong di kelasnya itu ada 85% memang dia sangat concern 15% enggak ada yang ngomong 50-50 dan sebagainya artinya bahwa ini dalam tanda kutip mempertanyakan kembali apakah budaya ini masih punya fungsi terhadap pendidikan karakter anak-anak dan sebagainya nah itu kalau menurut Samen nah ini tadi kan generasi yang menjembatani jadi menurut saya mas tentunya sangat berpengaruh ya sangat berpengaruh dan juga sangat diperlukan jadi bagi saya baik itu kebudayaan react merogol beberapa karakter dalamnya yaitu adalah warok itu berperan penting dalam pembentukan karakter ya kenapa ya tadi bahwa bagusnya sekarang pemerintah dan juga praktisi seniman terutama seniman Merogo Merogo banyak seniman-seniman yang sudah apa istilahnya belajar di institusi-institusi tertentu tentunya sumber daya manusia juga semakin bagus dan yang menarik juga tadi pemerintah men-support itu dan sekarang juga menjadi muatan lokal di Merogo tentunya narasi-narasi sebelumnya tentang warna itu tukang gelut tukang ini itu itu sudah mulai terkikis karena sekali lagi ya tadi orang Merogo itu seperti yang tadi sempat disampaikan ya secara visual kostumnya hitam merah dan gak pernah dikancingkan nah itu sebenarnya kalau bahasa kami itu belak-belakan apa adanya kita akan bisa menerima banyak hal tapi juga kita akan menginformasikan apa yang juga kita pikirkan sebenarnya jadi dengan budaya yang keluar tadi kita juga sebenarnya gak menolak berarti itu sebenarnya juga bisa dipahami sebagai orang yang humble jadi terbuka yuk kita diskusi kemudian kita mau apa yuk kita cari solusi kita kayak begitu jadi orang Merogo itu menurut saya saya selalu bilang bahwa ketika Anda mempercayakan sesuatu kepada mereka maka nyawa taruhannya jadi mereka sebenarnya ingin bekerja sebaik mungkin tentunya ketika dia memahami konsep makrok yang sebenarnya jadi apa yang disampaikan apakah ini sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi generasi masa depan kita sangat luar biasa jadi kalau untuk generasi-generasi gen Z itu yang paling elementer untuk dikenalkan itu mungkin melalui kesinan-kesinan seperti itu sehingga dia langsung bisa merasakan baru kemudian narasi-narasi dikuatkan begitu sama saya lihat istri saya dari fotonya dulu cantik baru kenalan baru memperdalam mas ini sudah banyak sekali yang kita kupas jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita semuanya sekali lagi bahwa sekarang ini memang eranya tidak hanya kebun nyusu gudel tapi gudel nyusu kebun dan kebun nyusu gudel lah karena memang era ini memang era yang sangat berubah-ubah sangat butuh apa kecepatan dan saya kira butuh diskusi dan seperti yang kita diskusikan hari ini mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita semuanya mungkin juga syukur-syukur kalau berguna bagi kawan-kawan pemerhati budaya saya kira terima kasih kita tetap berdoa mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat sehingga kita tetap bisa komunikasi terus pecinta budaya itulah obrolan kami di omah pantarangin dan anda kayaknya kalau penerogo wajib untuk datang disini karena disini juga banyak kegiatan ada pameran ada workshop dan sebagainya alamatnya di jalan MT Hariono nomor 3 desa Sumaroto jadi paling gampang adalah daerah alun-alun kota itu terus ke arah ke barat udah sampai 15 kilo sampai terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.